Welcome back to Rhino Channel! Halo Rhinovers, hari ini kembali lagi bersama kami dalam workshop Know Everyone Can Custom. Nah, di workshop kali ini kita kedatangan tamu dari Polymedia Jakarta dalam program Visit Industry Bersama Rhino Indonesia Sukses. Mau tahu kestruannya seperti apa? Yuk ikutin aja! Di dunia ini bisa dibilang untuk pewarnaan baju itu memang ada beberapa proses. Yang pertama, sablon manual yang udah kurang lebih 20-an tahun itu ada. Yang kedua itu apa? DTG atau direct to the internet yang langsung di print. Yang ketiga adalah Polyflex. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling baru itu adalah sublimasi. Tapi hari ini kita akan fokusnya ke Polyflex. Tapi mungkin coba aku sharingkan nih, kalau untuk seperti kaca, botol, tumbler, casing handphone, itu benar-benar menggunakan proses sublimasi. Jadi dia men-transferkan tinta yang sudah di print di kertas transfer paper, ditempelkan ke media yang mau kita berikan warna. Yang kedua, produk desain yang limited, betul banget nih. Kak Fira, desainnya limited. Siapa sih di sini yang suka? Punya produk yang beda atau bahkan bisa dibilang eksklusif dibanding yang lain. Satu desain, dua desain, tiga desain, empat desain, bahkan ratusan desain, kita hanya memerlukan dua mesin, mesin cutting dan mesin press. Kenapa? Karena kalau kita ngomong bisnis yang pengen yang jauh-jauh, dilihat dari pangsa pasar yang sangat besar dengan modal yang seperti itu, bisa dibilang modal yang kita keluarkan itu merupakan modal yang sangat kecil. Karena kita bisa mengambil pangsa pasar yang besar. Pangsa pasarnya apa aja sih? Anggap di sini kita semua pasti udah pernah mengalami yang namanya acara sekolah. Misalnya kayak kumpul-kumpul sekolah atau pergi-pergi sekolah atau kuliahan-kuliahan pergi yang membutuhkan baju-baju khusus acara tersebut. Nah itu aja kita bisa bilang kalau itu pangsa-pangsa kita. Jadi dia akan meng-cutting semua garis yang ada. Jadi garis, cutting-nya itu akan saling meng-cutting gitu. Nah untuk menghindari ini, kita harus weld. Seperti ini. Nah ini tuh kita harus peeling namanya. Peeling itu pencabutan. Ini tuh menggunakan reading tools atau di media yang datar. Nah ini yang tadi kalian ditanyain, cukup desainnya aja yang di cutting. Jadi kita nggak perlu cutting bajunya. Jadi desainnya tuh nggak perlu diwarnain ya sebenernya? Ini cuma line-nya aja ya. Betul, line-nya aja. Tunggu sampai ini waktunya habis. Tunggu sampai ini waktunya habis. Nah boleh dianggap. Sudah matang nih. Nah kalau polyfresh kurang lebih seperti ini prosesnya. Kalau yang berapa warna kayak gitu berarti... Kalau tiga warna berarti tiga kali kakin, tiga kali fresh. Yang itu ya, yang bentuk-bentuk. Itu memang. Boleh coba guys. Boleh dianggap. Nah kalau glitter dicabutnya itu setelah anget-anget. Kalau pakai flok. Tapi emang ada garis segede gitu. Yeay. Wow. Makasih ko. Iya. Oke. 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 Eh apa? Printable. Printable. Nah kalau untuk pengetahuan. Untuk ambil yang berada. Perkenalkan kami dari Poli Tending Negeri Media Kreatif Jakarta. Atau Poli Media. Hari ini kami membawa beberapa mahasiswa. Untuk lebih tahu tentang apa sih itu poliflex. Jadi hari ini temanya Poli Media Visit Industri Kreatif. Nah teman-teman dari Poli Media datang ke kantor ini. Buat belajar apa itu sablon digital. Karena di kampus juga sudah diajarkan beberapa jenis teknik pewarnaan tekstil. Seperti sablon manual. Tapi menurut saya yang ini ya teknologi baru yang mahasiswa harus tahu. Terutama kita anak fashion design. Jadi diharapkan nanti ada kebaruan-kebaruan di design fashion-nya. Pertama ini kan mungkin di baju-baju kalau nggak batik sebulan manual. Sebulimasi. Ada ternyata kan sekarang poliflex. Jadi ada inovasi barulah buat produk bajunya mereka. Oke jadi ini untuk mata kuliah. Kita nyebutnya Studio 3. Studio 3 itu semacam project membuat busana, membuat baju. Busana siapa kai. Nah disitu nanti bajunya itu, kainnya itu diberikan sesuatu motif dengan berbagai jenis pewarnaan. Ada yang batik, ada yang sablon manual, ada yang digital printing dan lain sebagainya. Nah beberapa yang bajunya dibuat dari sablon. Mungkin agak bosen ya dengan sablon yang udah ada. Jadi kita coba bawa kesini. Ternyata memang banyak variasinya. Kayak ada glitter, ada glow-the-dark dan lain sebagainya. Dan hasilnya lebih rapi ketimbang kalau mereka pakai sablon manual biasa gitu. Jadi diharapkan sih karya baju di Studio 3-nya lebih bagus lagi. Saya rasa sih workshop sekarang itu sangat bermanfaat ya yang saya rasakan. Jadi saya jadi mengetahui, menambah pengetahuan saya tentang sablon. Yang saya tahu kan sablon itu sablon manual aja gitu. Ternyata masih banyak yang lainnya gitu. Di sini banyak banget kedapetin ilmu. Itu dari mulai poliflexnya itu sendiri. Terus sublimasi, tentang sublimasi, tentang yang di poliflex itu bisa ke apa aja. Dari mulai kaos, terus tas, celana, dan masih banyak yang lainnya gitu. Gak susah juga sih sebenernya ini tuh gampang banget. Cuma tinggal desain, terus cutting, terus press kan ya. Gampang banget prosesnya. Lumayan, tapi segini sih lebih mudah dari sablon biasa, dari sablon manual. Kalau kesulitannya di bagian peeling, buat nge-keliat yang ini nih, motif-motif. Misalnya kan motifnya kecil-kecil, jadi harus teliti banget. Kepikiran sih pengen bikin usaha yang berkaitan dengan model sama ini juga. Mudah sih, mudah. Menurut aku mudah. Cuma bagian sini aja lebih teliti. Nah, itu tadi keseruan dari workshop Now Everyone Can Custom bersama teman-teman dari Polymedia Jakarta. Buat Rinovers yang gak mau ketinggalan informasi penting dari kami, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!